melakukan apapun itu untuk merebut ken dari kamu selesai guys, karena masalah selalu saja timbul di keluarga besar Bapak Arga Dana yang dimana bisa kita lihat ya guys, kisah kasih antara Maudie dan Ken pun lagi-lagi tergoyakan oleh seseorang wanita yang dimana wanita tersebut mengancam Maudie untuk merebut Ken dari Maudie serta disini lain juga ya guys di kebagian antara Atar dan Madinah ada wanita lain juga yang mencemburu serta iri melihat di kebahagiaan mereka berdua wah, parah banget ya guys dan disini yang bisa mencoba juga lagi-lagi bertengkaran antara Papa Wilan serta Papa Arga Dana pun terjadi lagi konflik pun bakalan semakin memanas ya guys dan faktor yang lain juga ada juga nih guys masalah yang timbul terhadap Tante Dinda yang lagi-lagi konflik pun bakalan terjadi pokoknya ya guys, para fans di Dialog Story D series harap bersabar dan tenang karena kita bisa pastikan ya guys di konflik tersebut pun tentunya semuanya pun akan segera berakhir dan kebahagiaan pun akan segera timbul karena setelah hujan ada pelangi ya guys yang akan menyenyari itu semua jadi jangan panik ya guys serta jangan putus asa dan selalu doain aja ya guys yang terbaik termasuk kepada Maudie dan Ken semoga hubungan mereka pun tetap awet dan selalu menghibur kita semua ya guys amin nah guys jadi bisa kita lihat ya guys dicuplikan kali ini yaitu detailnya lebih lengkapnya lagi ya guys nanti jangan lupa saksikan terus sinetron Love Story D series untuk hari ini HIDTV kita HIDTV 1 untuk kita semua jadi jangan lakukan ya guys sebelumnya Bang Mimin mohon maaf ya guys buat para fans Tia Love Story D series Bang Mimin tidak memberikan kelengkapan alut cerita serta sinopsisnya karena Bang Mimin saat ini sedang berada di dalam kesibukan jadi harap maklum ya guys karena Bang Mimin hanya bisa menghasilkan sebuah trailer untuk episode selanjutnya jadi mohon maaf ya guys jadi cukup selain dulu ya guys alut cerita kali ini jadi untuk tahu penggapan alut ceritanya jangan lupa saksikan terus sinetron Love Story D series hanya di TV kita HIDTV 1 untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh emang susah ya kalau udah deket-deket sama orang yang bukit apapun itu untuk merebutkan dari kamu seburuk apapun anak ini dia tetap anak kita ya Allah semoga rukianya membawa manfaat Tukraman di dalam penjara aku benar-benar persiksa jadi takdir Allah kenapa hal yang sama seperti aku dok? keluarga Sampai jumpa, baby!